Halo semuanya, balik lagi di channel production Di video kali ini aku mau ngebahas tentang serum lagi Nah serum kali ini dari Azarine Azarine itu baru aja kolaborasi dengan Marvel Jadi Azarine punya 12 serum yang semuanya itu ada hero Marvelnya Jadi setiap packagingnya, setiap variannya itu ada hero Marvelnya Nah kali ini aku mau ngebahas salah satu serumnya yang Blightening Series Nah ini dia produknya yang Azarine Radian Domino Serum Jadi ini yang Black Widow Jadi hero nya itu Black Widow yang kita tahu yang Scarlett Johansson itu Nah ini, ini yang Blightening Series Cuman biasanya itu aku pakai Blightening Serum itu yang ada kandungan Naismatnya Kali ini beda, ini lebih ke Arbutin sama Chroma Bright Jadi aku sengaja pilih kandungannya yang ga Naismat terus Karena aku merasa serum aku tuh yang Naismat itu kayak udah stuck gitu loh Kayak udah ga bisa ngebahasin lagi Nah makanya aku cobain yang si Azarine ini Kebetulan salah satu Blightening Seriesnya itu ada yang Arbutin sama Chroma Bright itu Nah ini harganya masih foldable banget Aku beli Rp49.000 Jadi setelah aku 12 variannya tuh harganya masih murah deh Ada yang Rp50.000an Bahkan ada yang Rp29.000 Jadi yang stucknya itu tuh murah banget Cuman Rp29.000 Dan yang paling mahalnya tuh sekitar Rp57.000 atau Rp58.000 Pokoknya masih foldable banget gitu loh Jadi lumayan banyak nih Azarine ngelelalin serum Yang ada Acme Series, Brightening Series, ada yang Anti-Aging Series Pokoknya banyak banget Jadi dia ada 12 varian Nah sengaja memang aku lebih suka serum yang memfokusin ke Brightening Series gitu loh Karena aku tuh punya kulit yang cenderung kusang Jadi ga tahu banyak yang udah hitamnya Tapi memang cepet kusang gitu loh Jadi aku butuh support dari serum yang Brightening gitu Nah oke ini aku udah pake sekitar 2 minggu Sengaja aku berhentiin semua serum aku Aku sengaja pake si Azarine ini Selama 2 minggu Dan ada keliatan hasilnya memang Nanti kita akan bahas hasilnya Tapi sebelum ngebahas hasilnya Nah aku mau nge-sunjuk dulu packagingnya Biar kalian lebih mengenal serumnya Azarine yang Monthful Edition ini gitu Jadi dia packagingnya itu mirip-mirip sama Afoskin Jadi kalo kamu punya serum Afoskin Nah pasti kamu ga asing dengan packagingnya kayak gini Yang berwarna benih gitu kaca Dan kita pake warnanya kutih Jadi ya kita udah tahu lah ya Ini mirip banget sama Afoskin Nah selain itu aku mau nge-sunjuk teksturnya juga Jadi ini teksturnya tuh agak cair dan warnanya benih Nggak cair-cair banget Tapi dia agak cair gitu Kementel tuh cair lah ya Dan dia gampang kok ngerosotnya Seperti biasa serum Azarine ini tuh non-alkohol dan non-fragrance Jadi gak ada alkoholnya dan gak ada pewanginya gitu Gak ada Gak ada pewanginya Jadi memang gak wangi Nah dan ini aman untuk bumil guswi Jadi aku juga udah pernah review serum Azarine yang anti-aging Yang retikal asing itu Itu juga aman buat bumil guswi Jadi emang produknya ini aman gitu Jadi alamnya gitu Jadi aman buat bumil guswi Aman juga buat kulit sensitif Jadi semua tipe kulit bisa pake Setelah produknya meresap Nah dia itu setelah dipake itu Ada kayak efek freshnya gitu Dan memang bisa ngelembapin Jadi kalo kamu pake ini Setelah kamu pake Efek yang langsung kamu bisa dapetin itu Efeknya tuh langsung kayak lembab Dan langsung seger gitu Nah aku mau ngebahas hasilnya nih Jadi kan aku tadi bilang 14 hari pake kan Jadi di seminggu pertama itu aku merasa ada efek mencerahannya Cuman di seminggu berikutnya itu aku merasa muka aku tuh kayak cenderung cepet kering gitu loh Nah ini aku mau kasih tunjuk hasilnya Nah karena memang kalo serum yang aku gak cocok itu aku langsung kayak ada muncul iritasinya Nah lebih ke hidung Karena bagian hidung aku itu sensitif Jadi kalo misalnya serum yang kurang cocok di aku Dia langsung muncul keringnya gitu di bagian hidung Karena hidung aku tuh biasanya cukup berminyaknya Nah kalo aku kena serum yang gak cocok Dia malah jadi kering Nah ini aku mau kasih tunjuk Nih kalo bisa liat aku zoom nih Ini aku berasa kering banget dan kayak sakit gitu loh Tuh Padahal aku stop serum aku yang lainnya Ini serum Jadi aku berasanya tuh sekarang kayak makin kering gitu Makanya sekarang aku udah stop sih Jadi aku mau perbaikin dulu bagian hidung aku Karena sakit banget gitu loh Jadi kemarin sampe kayak mau berdarah gitu merahnya Ini kebetulan gak aku stop Dan aku cepet-cepet pake serum yang bisa ngelambatin gitu Nah ini kalo gak aku bisa kayak kering kayak pecah gitu loh Tuh Tapi sekarang aja masih berasa perih gitu Padahal seminggu pertama tuh aku pikir Oke lah aku cocok nih Nah aku seneng banget gitu Karena memang bisa ngecahkan sama kayak aku pake Nysermite Nah tapi ya itu dia Seminggu berikutnya kok bisa muncul kayak kering gitu Aku juga gak paham sih kenapa Karena aku gak ganti toner gak ganti moisturizer juga Dan memang aku skip juga serum-serum yang lainnya Aku memang pake serum yang ngeja Karena aku mau nge-review Aku mau ngeliat hasilnya gitu loh Nah itu dia sayang banget sih Padahal aku suka sama serumnya Buat teksturnya yang gampang meresapnya Yang tadi aku bilang langsung ngelembatin Dan langsung kayak efek freshnya gitu Karena memang kandungannya itu kayak ada freshnessnya gitu loh Nah cuman sayang di bagian hidungnya ini jadi covering gitu Bahkan kalo misalnya aku pake serum yang gak cocok Bisa sampe ke bibir-bibir gitu loh Sambing bibir tuh kayak pecah gitu Nah ini aku stop makanya Aku gak lanjutin Mungkin aku lanjutin nanti Karena aku masih penasaran sih kenapa gitu loh Karena aku takut kalo aku lanjutin terus Ini kayak bakal ada iritasinya gitu Jadi aku stop dulu deh Aku cuman pengen tau kenapa Nanti aku akan lanjutin lagi Kalo ini udah mulai membaik Karena aku masih penasaran Padahal aku suka sih Dia bisa mencerahkan juga gitu loh Karena kandungannya ada si Arbutin dan Roma Bright Yang which is bisa mencerahkan juga gitu Dan bisa nyamarin noda hitam juga gitu Oke Biar lengkap Kita bahas dulu kandungan lengkapnya apa Dan manfaatnya apa aja ya Sarum ini punya 4 kandungan utama Yang pertama itu Arbutin Arbutin itu bisa mencerahkan kulit kita Dan juga bisa memudarkan bekas jerawat Yang kedua ada Chroma Bright Nah Chroma Bright ini bisa mencerahkan kulit kita juga Dan juga bisa meratakan warna kulit kita Yang ketiga ada Extra Bumah Sakura Yang bisa melembabkan kulit kita Nah ini nih kayak gini Yang bikin kayak lebih lembab kulit kita Dan lebih fresh gitu Dan dia juga bisa meratakan warna kulit kita juga Yang keempat ada Farma Fit Honey Nah ini tuh kayak eksplorasi ringan Dan bisa jadi anti-bakteri juga Jadi bisa bikin kulit kita tuh kayak gak gampang jerawatan gitu Nah apa jangan-jangan karena si Farma Fit Honey ini ya Yang kayak eksplorasi ringan Tapi tuh lama-kelamaan tuh bikin kayak Kulit aku tuh jadi muncul iritasi kecil gitu loh Jadi walaupun ini bisa dibilang iritasi kecil lah ya Karena memang jadi kering gitu Tapi di bagian hidung aja Nah apa karena eksplorasi ini ya Aku juga enggak-enggak nanti sih Apa jangan-jangan ada kandungan Farma Fit Honey ini Yang mengeksplorasi kulit aku jadi kayak lebih tipis gitu Ya walaupun ringan ya Tapi memang area hidung aku itu lebih sensitif Daripada muka aku yang lainnya gitu loh Jadi aku jangan-jangan karena itu Tapi kita gak boleh selujuan dulu ya Sama si Farma Fit Honey ini Karena setelah aku kan Honey itu kan bisa melembabkan kulit Bukan bikin kulit kering gitu kan Jadi nanti aku akan coba lagi Karena aku memang penasaran Kenapa bikin hidung aku jadi lebih kering gitu Jadi terang aja Aku akan coba lagi Aku gak selujuan dulu sama si Farma Fit Honey gitu Karena aku lihat semua kandungannya itu Dari bahan-bahan alami Karena diklaimnya juga ini botanical infusion Jadi kayak memang semua bahan-bahannya itu alami gitu loh Gak ada kayak bahan-bahan yang kini yang gimana gitu Atau mungkin buat kamu yang udah cobain serum ini Yang Radian Lumi serum ini Mungkin kamu udah cobain Kamu bisa komen di bawah Kira-kira gimana reaksinya ini di kulit kamu Atau kamu punya rekomendasi buat aku Serum Azarin yang mana Yang Marvel Edition yang bagus gitu Nanti aku akan coba juga Nanti aku akan review kalian juga Jadi aku penasaran juga sih Sama produknya yang lainnya Karena otomatis tuh aku kan pecinta Marvel ya Jadi aku kayak pengen koleksi gitu loh Semua variannya Jadi ada 12 Nanti aku akan cicil mungkin Tapi sesuai dengan kulit aku gitu Jadi aku mungkin gak beli yang Agno Series Karena memang kebetulan kulit aku tuh bukan tipe yang kayak jerawatan parah gitu Jadi mungkin aku akan beli Series yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit aku Oke namanya serum pasti cocok-cocokan Kalau di aku cocok belum tentu di kamu cocok Di kamu cocok belum tentu di aku cocok Jadi balik lagi sesuai dengan tipe kulit kalian juga Dan cocok-cocokan juga gitu Jadi kalau di aku itu tipe kulitnya itu kulit sensitif ya Dan tapi kulit aku tuh tipenya yang kayak normal To dry gitu Jadi ada bagian yang dry juga Tapi ada bagian yang normal Jadi kombinasi lah ya Nah gitu Jadi mungkin di kulit kamu yang oily pasti hasilnya akan beda Di kulit kamu yang normal atau yang kering itu pasti hasilnya juga beda gitu Jadi ya balik lagi Tapi ini salah satu serum yang recommended juga menurut aku Karena siapa tau di kulit kalian tuh gak ada masalah Siapa tau kulit kalian tuh gak yang sensitif aku Nah ini bagus sih untuk mencerahkan kalian bisa cobain Tapi kalau kalian memang muncul kayak aku Bajan yang kering yang sensitif gitu Kamu bisa stop dulu Mungkin itu gak cocok di kulit kamu gitu loh Jadi kalau menurut aku ini bisa jadi rekomendasi sih Harganya juga affordable Kanoanya juga oke Alami juga Aman juga buat kulit sensitif Bumil busi juga bisa pake Jadi kalian bisa coba Ini worth it banget sih untuk harga segini Tapi kualitasnya oke gitu loh Jadi kamu bisa cobain Dan kamu mungkin misalnya cari serum yang baik Terim seris yang harganya affordable Nah ini Azarin bisa jadi salah satu rekomendasinya Oke sekian reviewnya kali ini Nah buat kamu yang mau beli serumnya Aku taruh linknya di bawah Kamu tinggal klik aja Kamu bisa langsung check out oke Nah buat kamu yang mau aku reviewin apa lagi nih Atau mau aku battlein apa lagi produknya Kamu bisa komen di bawah Atau kamu bisa DM Instagram aku Aku taruh Instagramnya disini Jadi kamu bisa DM aku aja Dan aku akan baca Dan aku akan coba review gitu Oke terima kasih udah nonton Buat kamu yang suka sama videonya Kamu bisa lihat videonya Subscribe Betul nge-subscribe channel aku Dan kamu bisa share ke temen-temen kamu juga Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya 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 Terima kasih.